Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan cerita tentang rumah berwarna merah muda atau Pink House. Pink House yang terletak di Turnpike Newbury, Massachusetts, Amerika Serikat adalah rumah terbengkalai dan tidak berpenghuni. Rumah ini dibangun di atas bekas rawa asin pada tahun 1925. Karena rumah itu dicat berwarna merah muda, membuat rumah itu terkesan memiliki nuansa romantis. Tapi kisah rumah romantis yang indah itu ternyata sama sekali tidak romantis. Menurut cerita warga lokal, pada tahun 1920-an, sepasang suami istri baru selesai membangun rumah di suatu daerah. Dan rumah mereka itu berwarna Pink. Setelah mereka pindah ke rumah baru itu, sang istri sangat menyukai rumah tersebut. Tapi beberapa tahun kemudian, perceraian mereka terjadi. Sebagai bagian dari perjanjian perceraian, si calon mantan istri meminta calon mantan suaminya untuk membangun replika rumah berwarna Pink yang persis dengan rumah mereka. Calon mantan suaminya ini setuju dan mengikuti syarat dari calon mantan istrinya. Dan dibangunlah rumah yang identik dengan rumah yang pernah mereka tinggali bersama. Tapi, si calon mantan istri tidak pernah menentukan di mana tepatnya rumah itu harus dibangun. Maka, si calon mantan suaminya itu membangun rumah yang sama persis dengan rumah yang pernah mereka tinggali bersama, tapi dibangun di area yang terisolasi dan tanahnya bekas rawa asin. Bahkan saluran airnya pun menggunakan air asin, bukan air tawar. Sehingga tempat tinggal itu diduga tidak layak huni. Tapi ini hanya sebuah legenda setempat yang mengatakan bahwa itu adalah rumah balas dendam. Pada tahun 2017, Support the Pink House melakukan penelitian tentang sejarah rumah tersebut dan legenda seputar asal-usulnya. Tapi tidak pernah ditemukan catatan tentang pasangan yang pernah tinggal di rumah itu. Walaupun rumor terus berlanjut, namun persona rumah pink yang penuh misteri namun indah itu, tetap mengundang orang yang lewat untuk menikmati keindahannya yang unik. Terima kasih sudah nonton video saya. Kalau kalian suka, kalian bisa tekan like. Kalau kalian tidak mau ketinggalan video saya selanjutnya, kalian bisa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye. Sampai jumpa.